Halo guys, gue Elim dan welcome to my youtube channel dan di video kali ini, gue bakal kasih rekomendasi karakter buat yayemiko kalian by the way, sebelum masuk konten, jangan lupa like dan subscribe karena channel ini bisa sampai 2k subscriber ya oke, saat kita masuk dalam konten, so let's go kita ke konten kita mulai dari bintang 4 dulu ya yang pertama pasti bennet lah support universal yang bisa naikin di make mama yayemiko kalian sekaligus bisa nge-heal juga ya memang bennet selalu ada di tiap party sih lanjut, Xingqiu Xingqiu bisa jadi pendamping mama yayemiko kalau kalian channel reaksi electro charge karena Xingqiu bisa kasih hydro terus-terusan ke musuh dan mama yayemiko bisa sambar musuh terus-terusan juga jadi kombo mereka bagus lah dan selain electro charge, saya bisa tambahin 1 dendro buat main hyperbloom di make hyperbloom itu gak main-main loh, sakit banget lanjut, Fischl Fischl bisa jadi subdivis dan sekaligus baterai buat mama yayemiko kalian soalnya mama yayemiko punya burst itu mahal banget ya jadi perlu baterai juga biar gak seret energinya selanjutnya, Kujo Sara dimana Kujo Sara ini buffer electro dan C6 nya itu GG banget dimana bisa naikin critical damage serangan mama yayemiko sebesar 60% itu gede banget jadi kalau punya C6 Kujo Sara, bisa tayang pasti buat mama yayemiko lanjut lagi ke Sukros Sukros bisa supply hypermastery ke yayemiko dimana pasti talentnya mama yayemiko yang naikin damage hypermastery berdasarkan hypermastery nya jadi mama yayemiko ini butuh hypermastery juga ya buat demakenya lebih sakit sekarang kita ke bintang 5 yang pertama ada Kazua sudah pasti buat crocodile dan buff biar di make ayemiko lebih sakit ya kalau Kazuhama ya intinya bisa destroy elemennya pasti berguna lanjut, Kokomi dimana kegunaannya mirip sincu dimana sebagai hydro enabler anti skillnya juga Arya jadi gebatu banget untuk main reaksi electro charge plus dia bisa nge heal juga jadi dia bisa jadi pilihan yang bagus buat mama yayemiko lanjut lagi Nahida dimana dendro lagi naik down banget apalagi airflow lagi meta main aggravate dan Nahida bisa jadi dendro enabler yang bagus banget dan di makenya Nahida ini gak main-main sakit banget tuh jadi Nahida dan yayemiko adalah kombo yang bagus banget tapi tidak bagus buat dompet ya terakhir Reden Shogun dia adalah kombo yang bagus dengan yayemiko dimana Reden ini bisa jadi dps, dps dan betraya juga buat si mama yayemiko di make-makenya di kombo juga gak main-main sakitnya dan enak juga kalian AFK aja mati sendiri musuhnya Kim Turo ini namanya cuma ya seperti Nahida tadi ya tidak bagus buat dompet ya oke sekian dari gue mungkin gue ada yang kelewatan jadi kalau kalian ada rekomendasi lain bisa komen aja di bawah ya biar sama-sama belajar juga yaudah sekian dari gue jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten yang gue bikin dan jangan lupa like juga kalian sama membantu algoritmata ini thank you for watching see you guys next video stay healthy dan stay safe I love you guys bye 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 Terima kasih.